Kalau kita lihat adalah permasalahan jagung ini adalah sebagian dari permasalahan komoditas agriculture secara keseluruhan. Hari ini kita lihat, saya melihat di suara NTB, bahwa bawang ini sekarang juga harganya anclok, bawang merah. Sekarang harganya Rp. 5.000 yang sempat peaknya adalah Rp. 11.000, bayangkan cuma tinggal 5% saja. Peaknya Rp. 11.000 sekarang katanya Rp. 5.000, mereka sekarang lagi taruh di gudang saja maksimum bisa 4 bulan. Hanya di gudang harus dijual. Mereka juga minta bagaimana pemerintah memberikan solusi ini. Jadi kalau kita lihat adalah ini karakteristik daripada ekonomi agriculture. Bahwa setiap kali terjadi shock, shock terus dimana karena demandnya adalah rata biasanya, tetapi kemudian dengan adanya panen seasonal itu membuat shock. Nah dimana petani kita adalah begitu kita ada panen, kita mau jual semua. Siapa yang mau tahan? Nah itulah yang membuat shock. Dan harga itu pasti akan turun menjelang panen. Ada import, tidak ada import, pasti itu akan turun. Nah inilah satu mengenai bagaimana memanage supply untuk kita fit dengan demand. Saya melihat disini saya katakan adalah anomali dari perekonomian komoditas jagung. Disini dikatakan ada surplus, tetapi harga merambat naik. Di dalam hukum ekonomi tidak mungkin ada surplus itu harga bisa naik. Nah ini yang saya katakan anomali. Nah anomalinya ada di mana? Jadi tidak mungkin di dalam hukum ekonomi, hukum pasar, ada surplus kemudian harga naik. Tidak mungkin. Pertama adalah kalau kita lihat 2017, jangan 2018, 2018 belum habis. Kalau tidak salah 2017 ada produksi 27,9 juta, 28 juta. Dan kita lihat kebutuhan nasional itu adalah sekitar 15 sampai 16 juta. Jadi kalau dikatakan FAO atau World Bank mengatakan hanya 13 juta dan sebagainya, itu juga kita pertanyakan. Nah jadi kalau kita lihat ada surplus 13 juta, 12 sampai 13 juta. Kemana itu surplus? Kalau itu benar ada surplus, pasti harga jatuh, pasti akan dijual. Tidak mungkin ditahan sampai berapa lama itu. Belum 2018 surplus lagi. Nah ini adalah anomali. Jadi tanpa melihat tadi data dan sebagainya, kita bisa challenge di dalam kita punya angka makro. Tidak mungkin kalau surplus itu terjadi, maka harga merambat naik. Export, export itu kemana? Sekarang harga kita, ini kalau kita bicara harga sekarang, itu kan sekitar 5 ribu kan? Harga internasional tadi kita bilang, harga internasional saat ini dengan kursus 15 ribu, itu adalah, rata-rata September ya, itu adalah 2.300. Harga internasional 154 dolar per metric ton, per ton. Jadi kalau kita kalkulasi itu hanya 2.300. Bagaimana kita bisa export? Memang ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dibutuhkan juga, tetapi berapa diskrepensinya? Nah apakah 500, seandainya pun ada export, export itu baru 500 ribu yang direncanakan di 2017 kalau tidak salah. Nah dengan 500 ribu, dengan surplus 13 juta, itu kemana? Angkanya? Barangnya? Apakah menguap dan sebagainya gitu. Ada substitusi pangan, untuk bahan baku untuk pakan. Nah dengan adanya substitusi kegandung, harusnya permintaan untuk jagung itu menurun. Kalau permintaan itu turun, harganya harus turun. Itu yang kedua gitu kan, harganya harus turun gitu kan. Gimana seada substitusi ke gandung dan sebagainya, harga masih naik. Kalau kebutuhan kita 15 juta, 16 juta. Lalu kita lihat di tahun 2015, 2016, 2015, kita ada produksi 19 juta ton jagung. Dan di situ kita ada impor 3 ton, 3 juta ton. Ya, kita sekitar gitu rata-rata. Dari 2012, 2013, 2014, 2015, itu rata-rata itu 19 juta ton. 19, 18,5, 19,6, dan sebagainya. Dan impor rata-rata 3 juta ton. Artinya ada kebutuhan 22 juta ton. Dan tidak mungkin kebutuhan sekarang lebih rendah dari 2012. jadi angka 19 juta tonnya juga belum tentu benar. Kalau dikatakan sekarang kebutuhannya adalah 15,5. Tidak masuk akal kebutuhannya juga segitu gitu kan. Pemerintah harus sadar. Jangan membohongi diri sendiri dengan angka. Tanpa data yang benar, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebijakan yang benar. Ini adalah harus. Angka ini adalah sakraw. Kalau kita ada angka yang benar, baru kita bisa mencarikan solusinya. Tetapi kalau kita memanipulasi ini data, maka sangat sulit sekali kita mengambil kebijakan yang mana yang baik. Apalagi kalau dilepas. Beras Thailand masuk semua ke sana. Beras Thailand sudah pulen-pulen semua lagi ya. Sudah bisa bikin beras Jepang gitu. Pasti masuk, pasti tutup. Tapi mereka diproteksi. Semua agriculture diproteksi. Kita tidak bisa menang melawan Amerika. Jadi kalau kita melepas import adalah free trade yang itu adalah tidak fair. Karena apa? Kondisi ekonomi dari kedua negara ini, ini adalah berbeda. Yang satu memberikan subsidi, banyak sekali komponen-komponennya. Yang satu kita subsidi apa yang kita dapat? Batuan benihnya begitu itu juga dipertanyakan. Jadi artinya kondisinya itu kalau kita mau benar-benar buka, itu kondisinya harus sama. Di mana-mana di agriculture itu pasti ada price floor-nya. Price floor itu untuk menjamin bahwa petani itu masih bisa mendapatkan uang dan masih bertanam. Kalau mereka tidak sejahtera, mereka tidak akan tanam. Jadi untuk menjamin suak sembada, itu pasti harus kesejahteraan petani terjamin. Kalau kesejahteraan petani tidak terjamin, jangan memimpi untuk suak sembada. Tetapi di dalam memberikan stimulus ini, adalah kita harus melihat. Jangan sampai tadi dikatakan, 15 juta adalah harus ini. Tapi saya rasa 15 juta dan itu sudah benar itu. Kalau kita lihat dengan FAO 13 juta dengan impor 3 juta. Saya lihat angkanya sebetulnya segitu. Jadi kalau dengan 15-16 juta tadi, jadangan dibuat kita itu 30. Kecuali bahwa pemerintah seperti pemerintah PM Thailand Yingluc, tetapi yang akhirnya ditangkap. Yang dia membeli kepada petani lebih mahal, lalu diekspor ke China adalah lebih murah. Tapi padahal itulah yang harus dilakukan. Pemerintah Amerika juga melakukan begitu. Setelah ada petani, tapi dia tidak beli, tetapi mereka diberikan uang. Diberikan uang, petani mendapatkan lebih, dia punya ekspor adalah harga yang jauh lebih murah dari harga dia punya yang seharusnya. Menurut saya adalah jagung beda dengan yang lainnya. Di jagung, saya mengusulkan harus dibuat price differentiation. Harus dibuat dual market. Di mana market untuk pakan ternak, itu berbeda dengan market untuk konsumsi. Sehingga di pakan ternak yang disubsidi ini saja. Jadi kita harus bisa bersaing dengan import dan sebagainya. Jadi yang 50% dari itu yang kita harus lakukan. Jadi price differentiation, price whatever kita namakan, price discrimination, atau saya sebutnya adalah dual market. Jagung, market untuk industri, pakan ternak, dan market untuk itu. Jadi kita bisa bersaing dengan import. Untuk konsumsi, ya kita lepas saja. Karena untuk konsumsi tidak begitu terlalu berdampak, terlalu signifikan dengan price gejolaknya itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.